Musabah Kotilawatil Quran MTK 46 serta pagelaran seni budaya Islam 1 Muharam 1441 Hijriah Kabupaten Rijang Lebong Sabtu malam 7 September 2019 resmi ditutup kegiatan penutupan yang dipusatkan di arena MTK Kabupaten Rijang Lebong ke-46 lapangan Dewi Tunggal Curup itu menghadirkan tamu spesial opik untuk menhibur masyarakat Rijang Lebong hadir dalam acara malam itu Bupati Rijang Lebong Ahmad Hijazi Wakil Bupati Rijang Lebong Iqbal Bastari ketua beserta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Rijang Lebong unsur FKPD dan SKPD di lingkungan PMK Rijang Lebong tokoh agama serta tokoh masyarakat Bupati Rijang Lebong Ahmad Hijazi dalam sambutannya berpesan kepada para pemenang lomba untuk bersiap dan meningkatkan kemampuan diri guna menghadapi event MTK tingkat provinsi Hijazi juga menambahkan kedepannya seni budaya Islam akan terus ditingkatkan di Rijang Lebong hingga ke tingkat desa sebagai benteng diri dari pengaruh budaya luar Selain itu Hijazi juga menambahkan hal ini sekaligus sebagai salah satu upaya dalam membangun Rijang Lebong sebagai kota religius bagi pemenang Musabakoh khususnya persiapkan diri dan tingkatkan lagi pelajaran dan ilmu Al-Qur'annya karena kita tidak lama lagi akan mengikuti Musabakoh Dewati Al-Qur'an yang akan berdasarkan di provinsi Bunggulu di Kabupaten Mukomuko kalau tidak salah tanggal 17-7 sampai tanggal 12 Oktober yang akan datang sehingga nanti supaya anda akan betul-betul mental siap kesehatan siap maupun pembacaan-pembacaan juga siap saya berharap kepada kita semua Al-Qur'an ini kita jadikan pendapatan hidup kita setiap rumah saya mengajak mari kita baca Al-Qur'an di rumah kita masing-masing mudah-mudahan dengan membayar Al-Qur'an kita mendapatkan barokah dan selamat dan pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan selanjutnya seni budaya akan segera dikembangkan sampai ketika desa supaya seni budaya ini betul-betul dapat membentengi daripada pengaruh-pengaruh budaya-budaya luar yang merobah akan merongrong daripada budaya-budaya Islam yang ada di Kabupaten Mukomuko khususnya dengan kita kembangkan terus sampai ketika desa Insya Allah mudah-mudahan budaya-budaya luar akan mempengaruhi budaya-budaya Islam ini tidak mampu dan kita akan tetap terbenteng dengan budaya-budaya Islam yang kita laksanakan kita berharap budaya Islam ini betul-betul membahana di seantero di Kabupaten Cintar Rejang Lobong ini sesudahnya cinta Cintar Rejang Lobong akan nyatakan kota Dari Lijang Lobong Joko Wibowo Reltv.com Dari Lijang Lobong Terima kasih.